Pemerintah Kabupaten Banjar mengatur perihal pedagang Kaki 5 melalui Perda Kabupaten Banjar No. 13 tahun 2001. Semakin bertambahnya waktu, semakin banyak pula keberadaan pedagang Kaki 5 di wilayah Kabupaten Banjar. Baik yang terdata maupun yang musiman saja. Agar para pedagang Kaki 5 ini mengerti dan memahami akan pentingnya pengaturan ketertiban ini, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, mengadakan sosialisasi peningkatan disiplin pedagang Kaki 5, yang dibuka secara resmi oleh Sekda Banjar H. Nasrunsah pada Kamis pagi di Aula Disperindah Kabupaten Banjar. Sekda Banjar H. Nasrunsah di acara ini mengatakan agar kegiatan dapat dipahami oleh PKL, agar nantinya dapat menertibkan dagangannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menghambat jalur lalu lintas kepada mereka yang berjualan di pinggir jalan. Sekda juga mengatakan penertiban ini juga dalam rangka haul guru sekumpul yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, agar tercipta suasana nyaman dan indah karena banyaknya tamu luar yang datang di acara haul ini. Hari ini kita ingin menertibkan, sekarang kemarin di pasar mulai dirapikan supaya jalannya lebih lebar, kemudian yang kita lihat lagi kebersihan hari ini di rumah sakit di mana tempat-tempat yang nanti akan didatangi orang. Tapi tiap hari saya keliling ini, termasuk nanti kantor-kantor yang kemungkinan dijadikan tempat singgah bagi warga-warga masyarakat lainnya yang datang dari luar kota karena kalau hotel nggak mungkin bisa semuanya. FND, Umar, Kominfo Banjar, melaporkan.